Kayu Pak, kasih kayu, kayu, gak ada kayu, mancap nanti itu Pak, mancap terus nanti itu Kalau saya meneruskan, mancap nanti itu Pak Ini Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Dengan transmigrasi, yaitu saya sedang berada di jalur tiga Di depan rumahnya beliau Pak Sarno ya, saudara-saudara ku ya Jadi pada saat ini beliau selesai mentraktor ya, saudara-saudara ku ya Jadi beliau mau mengeluarkan alatnya dari lahannya beliau Dan banyak sekali tantangan yaitu dari amblesnya Traktornya di lahan yang disana itu loh, saudara-saudara ku ya Jadi luar biasa Mantap sekali Oke Kita akan disana, saudara-saudara ku ya Kita melihat proses untuk keluar alat tersebut, saudara-saudara ku Oke Dan yang baru hadir silahkan komentar dan berikan like ya, saudara-saudara ku ya Subscribe youtube kami Dan Pak Sarno bisa melihat sendiri Suasananya seperti ini Dan Sengaja memang Kayaknya air ini ditahan sama beliau ya, saudara-saudara ku ya Nah Kalau yang di sebelah sini ini sudah selesai Di sebelah sini Melihat bekas-bekas rumput Nah Beliau berada di sana itu Oke Mantap ini Dan bibitnya itu Bibitnya sudah Apa ya Sudah Ready ya, saudara-saudara ku ya Sudah Bagus sekali pertumbuhannya Nah nanti atau besok pagi mau ditanam sama Satu keluarga sama Pak Sarno ya Sudah-saudara ku ya Nah Mantap sekali Oke Luar biasa Cuacanya Oke Selamat siang Pak Sarno Selamat siang Mas Oke Jadi gimana kabarnya ini Pak Sarno ini Ini saya lihat kok Penuh kebangan air seperti ini Pak Sarno Oh gitu ya Jadi kemarin sempat seperti apa perjalananannya Kemarin sempat apa namanya Ambrose Mas Ambrose ya Dimana Pak Sarno Pokoknya bagian sini hampir semuanya Mas Yang itu yang saya kasih tanda itu Yang di tengah ini Terus yang di belakang sana Hampir semua itu Sebelum kelapa kesini itu Dalam semua Mas Dalam semua Iya Kan di dalam itu ada bekas pohon Nah bekas sebelah pohon itu Mas Jadi dia waktu jalan itu langsung Ambrose kesitu Ambrose itu ya Sudah susah naiknya Oke Mungkin nanti aja kan udah agak kering Ini mau saya kasih keluar dulu Siapa tau temen mau apa Memakai Menggunakan alatnya Nah jadi nanti bergantian lagi Mas Betul Saya lihat sudah selesai ini Pak Sarno ya Yang ini sudah Mas Yang sebelah situ sudah Ini sama yang di belakang itu sudah Makanya ini saya ambil belakangan Saya takutnya nanti kalau apa Alat itu ambil disini Yang di belakang sama yang di depan Gak bisa apa Maksimal Kalau berbubah jendengan Sudah mulai tumbuh dengan sempurna Pak Ya pokoknya ya seperti itu Mas Kurang-kurang bagus lah Karena dihantam sama Lama Yang saya katakan kemarin harus Pakai apa ya Jaring atau waring gitu Mas Di pelilingi seperti itu Dan ngomong-ngomong Rencana tanam padi Kapan Pak? Saya rencananya Rencananya mungkin nanti Kalau sudah Air tidak masuk Mas Oh menunggu air tidak masuk Karena ini jadi lumpur semua Jadi kalau air nanti masuk Itu otomatis dia Apa ya Kayak tercabut lagi begitu Kan lumpurnya ini Apa ya Bukan tanah Mas ini Apa ya Kayak cuma akar-akar itu Jadi kalau dia kena air itu Terangkat lagi Terangkat lagi ya Tapi kalau agak kering Ya Langsung nancep Mas Langsung nancep ya Sepanjang jenengan kemarin Meneraktor seperti ini Tidak jatuh asam Tidak naik ya Pak Kalau jauh ini Tidak Mas Kemarin itu tidak Waktu yang saya tabur itu Kan habis saya telaktor Saya tabur itu Tidak ada jatuh asam Cuman ada kuning-kuning Mas Ternyata itu apa ya Orang-orang Oh orang-orang Ya orang-orang Ada yang kuning itu Orang-orang Dia hantam di Bawah akar Di bawah pohonnya Pas di akar itu Jadi agak-agak merah gitu Mas Agak-agak merah Iya Oke Monggo di Mau saya kasih keluar dulu Mas Ini Jadi Kita lihat prosesnya Iya Oke Nah nekat sekali nih Ini kan Habis berapa liter Pak Sekitar Sepuluh Mas Ini Mas Sepuluh liter Sepuluh Tapi ini kan Masih penuh Mas Ini Jadi kan ini Ada airnya juga Apa namanya Traktor Traktornya Di dalam Ada airnya Karena tutupnya Tidak ada Jadi Sama sendal aja Mas Oh sama sendal Kemarin Dicarikan ke SP7 Kemana ya Toko Tarakan Itu Tidak jual mereka Oh tidak jual Iya Mungkin yang ada Di Tanjung Mas Coba Mas Saya bawa ke sana Nanti kalau itu Kita lihat Penutupnya Pasti Kalau sudah Ambles itu Dia Airnya itu Kalau dalam Kalau itu Kaburasi Kaburasi Itu harus dikeluarkan dulu Itu baru Normal lagi Mas Coba kita nanti Kita cek di Sipa Kalau ketika Oke Sura-sura Jadi Itulah kendalanya Di Lokasi Seperti ini Dan nanti kita lihat Beliau Dan mesinnya Seperti apa Mudah-mudahan Di daerah sini Atau di Tanjung Ada Untuk tutupnya Itu ya Oke Mantap sekali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Nah itu secara-secara gue ya, nah seperti itulah perjuangannya beliau. Kita mengeluarkan alat seperti ini, susah, masuknya gampang, luarnya susah, agak ribet bukan susah, oke luar biasa, mantap. Coba, kenal pak, sudah yakin? Kalau yakin, coba perlahan-lahan. Oke. Untung nggak sampai hilang ya pak ya, oh saya meningkat? Iya. Oh iya, betul. Saya pernah kehilangan gitu. Kalau kehilangan ini sudah mas. Wah susah. Nyawanya cuma di sini? Iya. Nggak jadi? Tidak hati pak. Tidak hati. Aman. Tidak hati pak. Tidak hati pak. tarik nah kalau ada kali tak tarik ada nggak sampai mah sama saya tarik gitu tunggu disini nih sama kayu ya Iya kayu oke deh saudara-saudara aku sangat luar biasa untuk mengeluarkan alat seperti ini saya bisa untuk naik aku lurus apa ah lurus oke Bismillahirrahmanirrahim beses yo 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 main-main di main deh main-main terus main-main main tangguna terus-terus pelan-pelan pelan-pelan terus-terus yuk naik-naik terus yuk terus naik terus oke wop 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 nah sip oke aduh luar biasa serius-serius mantap sekali mantap juga nah tapi nah atap Oh rampang kecilkan dulu lho pak awas tali tali luar biasa talinya agak berfungsi oke siap taruh sana aja di dekat jemuran terbiasa mantap sekali tidak membayangkan tadi kita kirain sudah amblas kan oke alhamdulillah luar biasa wuuu mantap sekali oke Pak Sarno tadi talinya itu itu kayaknya enggak berfungsi berfungsi mas yang berfungsi itu kayunya sama oke jadi Pak Sarno mantap sekali jadi tadi kendalnya seperti itu nah ini untuk penutupnya ya sudah oke mantap oke Pak Sarno Pak Sarno ya mas terima kasih ini jemuran istri saya saya kalahin mas kenapa jemuran istri saya saya kalahin buat nare ini untuk jemuran oke terima kasih waktunya jadi kita bisa melihat eh seperti ini kayaknya kok bengkok-bengkok ini apanya ya ini kena apa ya kayu-kayu tumbul tumbul-tumbul yang di dalam itu mas jadi kan saya potong itu ya bukan cuman saya sendiri ya banyak disini kan yang pakai jadi waktu dulu itu disana mungkin ada kayu itu pas dikena di tengah tengahnya sini kan dia aman ya masih aman aman oke jadi terima kasih Pak Sarno jadi baterai saya sudah lemah oh tanah baterainya oke oke terima kasih sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya dan terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan penyandangan selalu selalu diberikan kelancaran segala mencari sandang pangan terima kasih sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Mbak Sumberan mengabarkan selamat menikmati